Aduh kak Sri mana ya? Hah? Ini dia kak Sri, kak Sri. Apa sih? Kau mau ngapain? Kau mau ngapain? Nyari-nyari aku. Katanya mau, anu. Mau apa? Mau apa ya guys? Ada yang tau aku mau ngapain? Hari ini aku. Hari ini aku mau review rumah baru aku guys. Bukan rumah baru sih, rumah renovasi. Jadi aku tuh setahun yang lalu, kalo kalian lihat video aku yang disini, yang ini-ini disamping, pasti kalian udah tau video apa yang mau aku review. Eh video apa? Rumah siapa yang mau aku review? Rumah nenekku lah. Tapi pasti kalian penasaran dengan perubahan rumah ini kayak 1000 derajat celcius guys. Nah, tapi sebelum kita review, kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube-nya Kak Sri. Dan bantu aku sampai 500.000 subscriber. Yeay, tepuk tangan dong. Nah, kita kesini. Bismillah. Eh, enteng, enteng. Kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Tadang. Sekarang aku lagi ada di Sulawesi. Di rumahnya nenekku. Ini rumahnya bisa di-shoot ya sendiri-sendiri. Ini bisa di-shoot. Ini ada pohon kelapa alias pohon mangga. Terus tuh sini. Ini tidak ada berpagar. Ini tadi kita review dulu ya. Trak-traknya. Ini tidak punya pagar. Dan ini kembangnya. Karena rumah kita posisinya pas di samping, coba. Pas di samping jalan. Jadi nggak bisa kita shootingnya di depan. Jadi kita masuk dulu ya. Assalamualaikum. Ibu, mana nih orangnya nih? Orangnya lagi mega kameramennya. Kita buka dulu. Yeay. Ini sekarang udah ada pagar besinya. Kalau kalian lihat video aku sebelumnya itu nggak ada pagar besinya. Kalau ini udah ada. Coba lihat dong, Kak. Dishoot dong. Nih, ya kan? Mantap kan? Semuanya udah di tehel. Mantap. Semuanya udah di tehel. Eh, di tehel di apa, Kak? Namanya? Di semen. Di semen. Nah, kalian mau review yang mana dulu? Di bawah atau yang di atas, Kak? Yang di atas aja, Kak. Tapi sebelum ke atas, kita ke pinggir sini dulu. Nah, ini udah di renovasi. Dan ini bapakku sendiri ya, Nganu, guys. Yang apa namanya? Desain. Desain. Nah, kalau di samping ini, guys. Di samping ini posisi di mana kalau misalnya ada acara apsari nikahan nanti. Di sini masak-masaknya. Tuh, ini. Udah disiapkan. Ada dapok. Ada banyak dapok nih. Di bawah nih, udah beli. Sebelum apsari nikahan nanti, udah ada dapok, guys. Nah, guys. Sekarang kita udah nyampe di tangga rumahnya Kak Sri. Jadi, kita mau naik dulu ke atas. Ayo, let's go. Nah, sekarang kita naik tangga. Ini tangganya tangga apa ya namanya? Tangga apa namanya, Pak? Kayu besi. Oh, kayu besi. Ini udah ada penutupnya juga, guys. Oh my God. Aku kayak, kalau misalnya ada kayak anjing, kayak kucing, kayak monyet masuk, tidak bisa. Karena ini sudah ada tutupannya, guys. Nah, kita masuk. Aduh. Oh my God. Kalian gak nyangka gak sih rumahnya Kak Sri udah kayak gini? Bagus banget. Cireng. Terus tuh kita masuk ke dalam atau lewat sana? Lewat sini aja. Lewat sini aja dulu ya. Kita buka ya. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Wah. Bentar kita nyalakan lampu. Ininya dulu ya, lightingnya dulu. Karena ini kan. Nah. Ini sekarang kita, pertama-tama kita mau nyalakan lampu dulu. Ini PDW lampunya kasir udah nyala loh. Dan yang itu, sayang yang ini. Oh, yang ini Kak. Aku udah pernah naik di atas tuh. Nyalakan aja semua. Nah. Oh my God. Ini dia. Ini didesain sendiri. Pilihan bapak aku sama mama aku. Tuh udah ada kursi tamu. Terus tuh udah ada. Kalau aku kemarin pergi ke daerah-daerah mana tuh? Yang kita datangi. Jambi. Pekanbaru. Bali udah ada di sini. Oleh-olehnya tuh. Kami bisa lihat ya. Bagus banget gak? Ya. Terus tuh. Di sini ada juga keramik-keramik. Dan juga dari TikTok. Hadiah yang kemarin aku masuk nominasi TikTok Award. Dari TikTok Shop. Tuh semuanya udah ada di lemari. Nah. Ini kalian shoot aja ya. Bagus banget gak sih? Oh my God. Tuh. Tuh. Tuh aku kayak capek banget loh Kak. Kita duduk dulu yuk. Tuh. 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 Nah terus tuh. Tuh. Di sini juga teman-teman lihat. Lampu-lampunya nih. Tunggu dulu. Lampu ini udah di shoot belum Kak? Nah. Oh stop. Rula up. Sari. Basri. Senggol dong. Nah. Di sini juga lampu-lampunya. Desain-desain kita semuanya. Wow. Bagus banget. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Tapi pasti kalian penasaran ya? Mau lihat kamar aku. Penasaran gak? Penasaran. 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 Kamarnya sebelah mana ya Kak? Aku lupa nih. Ayo yang mana Kak? Sebelah sini loh. Nih. Eh tunggu dulu. Tapi sebelum kalian mau lihat kamar aku. Lihat dulu lampu yang di atas nih. Ya aku matiin ya. Tuh. Nyala guys. Keren gak sih? Ini kayak rumah viral yang kemarin aku. Ini review. Akhirnya terwujud ya. Akhirnya terwujud ya guys. Ini dia kamar aku. Satu. Kita buka ya. Satu. Dua. Tiga. Kita bongkar kamarnya. Ini kamarnya. Setelah. Ini kamarnya. Ini kamarnya. Jadi kalau minta kita tidur. Dan jangan masuk ke sini. Bukan masuk ke sini. Bukan sekali. Lalu. Lalu. Lagi. Lalu. Berantakan gak ya? Oh bentar. Ini, ini sleding ya guys ya. Pintunya sleding guys. Desain dari bapakku supaya menghemat Ini Supaya menghemat tempat Nah ini dia Ini Masuk kak Maaf ya gak panas guys Nah ini dia tempat pernak perni Kalau misalnya ada oleh-oleh dari Sahabat Asrinda Senggoldong Ini kasurnya Ini dia miniatur-miniatur Yang bulat-bulatnya ini aku suka banget Dari jati Terus tuh Ini juga tempat-tempatnya Yang paling penting kalau kalian jangan kaget Jangan terkesima yang di atas Aku suka apel Kalian lihat ini bentuk apel teman-teman Ini bentuk apel ya Ini sebetulnya bisa lampu ada strapnya Di atas nih sebetulnya ada lampu diskonya Cuma listriknya belum nyampe kesana Karena banyak banget yang penasaran Sama rumah aku guys Rumah nenek aku sih sebenernya aku renovasi Ini kita keluar dulu Lanjut lagi kita bagian Bagian mana kak? Di dalam kak Di dalam Tapi masih agak berantakan ya Masih agak berantakan Karena memang Posisinya belum rapi Nah ini dia Kalau kalian tahun kemarin ke rumahku Pasti kalian tahu sama Ini ya sama rumahku Desainnya dulu kayak mana Ini udah rapi disini tempat tidur omku guys Ini cuma Belum belum tahu Nanti mau dibikinkan apa Nanti disini belum tahu Nah kalau disini Kamarnya nenek aku guys Yeay Langsung kita masuk ke kamarnya nenekku guys Jadi Kamar nenekku tuh sangat antik banget Karena apa aku bilang Karena ini Ini dari Ini dari wele guys Dari wele Dikasih siapa? Dikasih gak tahu Nah apa-apa Shoot aja nih Shoot nih Ini Ini dindingnya Ini Ini Kaplesnya Ini lemarinya antik Ini pengen jatuh Lemari aja bergoyang Kalau aku goyang Lihat Tuh lemarinya goyang Goyang lagi Eh Eh Robo-robo Takut Takut ini mau berubah pusing Ini Ya Allah rapi banget ya guys Disini Beda ya Kalau Kak Astri Beda banget tuh Lihat Bisa di shoot ya teman-teman ya Ini kamarnya nenek aku Wow Bagus banget Dan rapi Terus lanjut lagi Kita ke sebelah sana Kamarnya Atsari Senggoldong Tapi bapak aku yang tidur Kak di review dong foto-foto itu Kak Oh ini Oh ini Dari sini deh Ini foto-foto Foto-foto sekolahnya kakak aku guys SMA Negeri 1 Maniam Pajo Terus tuh Ini foto teman-temannya tuh Lihat gak Lihat Lihat ya Terus tuh disini juga Ada foto-foto Kak Astri Ulan tahun Dari sahabat Asrinda Terus tuh ini dia Foto keluarga guys Ini fotonya Ini yang baju merah Ini fotonya Atsari Basri Senggoldong Kalau ini aku guys Ini foto aku yang pake baju warna pink ini Ini aku Ini Atsari Ini Atsari Ini aku guys Ini foto kecil Ini juga tuh Lihat ya Bagus banget Ini Ini kemarin yang kita beli di Kalimantan ya Di Banjar Ya di Banjar Ini 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 ruang tamu Tapi sopanya nih Nggak mau dipindahkan Karena memang posisinya disini Susah dipindahkan Berat Nah kalau disini Rencana mau jadi kamarnya Atsari Tapi yang disini Sementara yang tidurin Bapak aku Maaf ya Agak berantakan Soalnya memang lagi Masih renovasi Ya guys Belum selesai Tapi namanya juga Orang penasaran Jadi kita harus Mereviewnya dengan cepat Supaya editornya Cepat ngedit Gitu Ini dia kamarnya Terus selanjut lagi Kita WCnya disini Ada dua ya Sayangnya Ada dua Ngerti loh Hehehe Disini Wah 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 Kemarin disini dapur Kalau kalian lihat Video aku sebelumnya Disini dulu dapur Ini adalah Apa nih Dapur Dapur Lupa aku dapur Kita masuk Kita lihat dapurnya Nenekku ada apa Ini ada Lemari es Ini Teman-teman bisa lihat Lemari esnya Sudah tidak berfungsi Tidak berfungsi Ini ternyata Duluan ini lahir Daripada aku Wow Lihat isinya Ternyata tidak ada isinya Makanya kita bakal Untropoksinan Kita bakal beli Alat-alat Pergini Entahlah ini Terbuat dari apa Mengapa Siapa ngasih ini Siapa yang kasih Beli Mereka maliki Oh Tantep ini Ternyata Dan ini tempat Bunggung-bunggungnya Guys Kalau kalian mau lihat Ini tempat apa Ini datang Di tempat bunggung Nah Kalian lihat ya Tereng Ini Bisa dilihat ya Kamar mandinya Ini Kamar mandinya Ini ada dua Ini yang di atas tuh Sleding juga Untuk menghemat tempat Nah Kalau kemarin Disini tempat cuci piring Tapi sekarang Karena posisinya Di bawah semua Jadi kita turun ke bawah Ini lantai Dua ya Sayangnya Lantai satunya Ada di bawah Kita turun dulu Nah sekarang Kita turun Oh my god Bagus banget ya Sekarang ya Rumahnya Kita review studio Aku yuk guys Ayo Oh ya Disini Kalau Maaf ya Agak berantakan Disini meja makan Kalau misalnya Kita lagi makan Makan Barang keluarga Barang tamu-tamu Halo Silahkan masuk Di studio Eh Aku tak mau nyala ya Ya Ayo Gak apa-apa deh Mati lampu Maaf ya guys Ini agak berantakan Ya guys Studionya Ini kalau kalian lihat Ini studio aku guys Tempat aku jualan Ini ada lightingnya Ada Ada jendela Karena disini lagi mati lampu Tapi kelihatan gak Di kamera Kelihatan pak Kelihatan nih Jualan-jualan aku Terus tuh Disini lampu Lampunya nih Bisa nyala Nih Maaf ya Jangan shoot di bawah Ada saimpak Nah nih Kalian lihat Ada Ini Lampu Apa sih namanya nih Cermin Ah ya Cermin Cerminnya tuh bisa nyala Bagus banget Kalau misalnya aku lagi gaya-gaya gitu ya Tapi disini panas Kita keluar dulu ya bun Karena lagi mati lampu Sayang banget ya Mati lampu Jadi gak bisa dinyalain Nah Abis itu Kita daerah dapur Kalau daerah dapur Itu disini Ya kalau misalnya Masak-masak Nanti bunda-bunda Bisa masak disini Nah siapapun yang datang ke rumah aku Pasti aku nanti masakin Ini dapur-dapurnya Maaf ya guys Agak berantakan ya Nah ini kulkas Kalau kulkas aku Isinya penuh dengan es krim Karena aku Pensuka Pencipta Pensuka Pencipta Penyuka-penyuka Semua es krim yang ada di Indonesia Ya guys ya Tutup Abis itu ini tempat Apa ya Tempat Laundry Tempat laundry Ini laundry guys ya Jadi kalau mau cuci baju Cuci Cuci baju Atau cuci apa itu Disini Bisa disini Nah ini Terus tuh disini Aduh sayang banget loh Padahal aku mau kasih liat kalian Ininya Apa namanya WC-nya nih Coba masuk Untung ada lighting Nah ini dia WC-nya ya guys ya Bisa temen-temen liat Ini WC-nya Kalau aku Aku kan minta tolong sama bapakku Kalau misalnya Buatkan WC Jangan yang duduk Harus yang dengkeng Dengkeng apa? Merangkak ya guys ya Nah Jongkok Merangkak Merangkak gini dong Nah ini aku pake kos kaki Meles buka Ini ya Kalau ini Adalah apa? Adalah WC-nya tuh Ada shower-nya Ini ala-ala Hotel Hotel Coba suit dong Di atas tuh Ada shower-nya Terus tuh disitu Di pojok kiri Ada tempat sabun tampoknya Dan ada air panas Air dinginnya loh Persis di hotel Tuh liat Ini juga ada gantungannya Ada cerminnya juga Kalau temen-temen liat Tuh disini cerminnya Bagus banget ya guys ya Tuh Wiii Nah terus tuh lanjut lagi ya temen-temen ya Kita buka sebelah sini Ada apa ya? Ada yang penasaran gak? Ya apa kak? Guys Ini dia Kalau disini ruang apa ya? Nanti disini rencana mau dijadikan ruang tamu juga Jadi kalau ada tamu Langsung duduk disini Ini adalah Ini adalah apa ya? Apa mak? Peta 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 Indonesia Kalau kalian gak tau ini selawesi disini Kita disini guys Pare-pare yang ini Nih Kalau ke bandara ke Makassar Ini tempat jualan aku Ini baju-baju yang aku jual di tiktok Terus tuh ini Gak tau ini apa ini pokoknya Rahasi ya Nah disini juga Ada tempat santai-santai Kalau misalnya kalian Lagi bertemu aku Pengen baring-baring Bisa bareng disini Terus itu Disini juga Ada Apa ya? Disini rencana gak tau sih Belum tau Karena masih dalam progres Jadi kalau misalnya Aku sampai bekipas ya Kisah panas banget nih Ini belum Belum jadi sepenuhnya Tapi ini baru progres Belum diisi-isi juga Jadi kalian Kalau misalnya nanti Mau minta review lagi Part 2 nya Aku review guys Kalau kalian ada Permintaan yang banyak Nah ini juga lampu-lampunya Kayak ala-ala kapal ya guys Kalau kalian lihat Ini lampunya ala-ala kapal Cantik banget Terus tuh yang disebelasannya Juga ala-ala kapal tuh Nah ayo kah kita Lewat sini Tapi kalau masalah harga Kurang tau ya Karena aku kan pengen Nger review Tapi kalau masalah harga Mungkin aku bisa Tanyakan ke Ini bapakku Nah ini juga ya teman-teman Ini pintunya Ini jendela Mulai dari jendela Pintunya itu Desain dari bapakku semua Dan ini adalah Panroom Panroom Kalau misalnya ada acara Kalian bisa acara disini Ya teman-teman ya Mau parkir mobil Motor Semuanya bisa disini Wow Disini Sumpah bagus banget ya Beda kayak kemarin sudah Nah Kalau disini Apa ya Oh disini tempat tandon ya Teman-teman ya Jadi kalau misalnya Aduh Air mati Kalian bisa ambil air di belakang Oke Mantap gak Mantap Mantap Oh ini dia hasil Hasil dari Tiktok selama satu tahun ya Udah bisa beli mobil Alhamdulillah Udah bisa renovasi rumah Dan semoga nanti Kedepannya bisa Apa ya kak ya Semoga bisa Impian-impiannya Asri terwujud Semoga Semuanya Makin apa ya Makin apa ya kak Aku kayak gugup gitu loh Makin apa nih Makin sukses Makin lancar lah Jackie-nya Amin Yang diinginkan semuanya tercapai Amin 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 Itu bapakku guys Pak gimana pak Kita wancar lahi bapak dulu guys Sebentar guys Dan dulu kita minyam micnya Ini gimana nih pak Gimana nih pendapatnya Eh rumah Rumah udah bagus Sudah bagus Syukur alhamdulillah Rumah sudah bagus Seperti sekarang ini Terus Ya punya mobil Bisa dipakai jalan-jalan Alhamdulillah 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 Ya sudah pak Lanjut aja bang sampai ya guys ya Alhamdulillah Kata bapak Bisa untuk jalan-jalan Jadi kalau misalnya Ada teman-teman mau ke rumah Silahkan Yang penting Lain pada saat aku lagi jualan Ya kesininya Nah ini dia Udah di shoot Nih eh Oh iya di atas kita belum shoot ya Yang di atas itu adalah Apa sih nih Apa namanya pak Sepandai Sepandai guys itu Supaya gak kepanasan ya Dulu kan disini masih tanah Ada pohon mangga Dulu sekarang Udah gak ada lagi Iya Jadi kalau Apsarinika Nanti Tidak sewa tenda lagi Pokoknya Buat teman-teman Kalian shoot aja rumah ini Gak apa-apa Rumah viral ya Rumah viral Eh enggak Alhamdulillah ya Bukan rumah viral ini guys Alhamdulillah Rumah yang dulunya Yang dulunya Apa ya Maksudnya banyak yang rusak-rusak Sekarang udah bagus Alhamdulillah Nanti kita shoot lagi semuanya ya Pokoknya Buat teman-teman Makasih banyak yang udah nonton Review rumah baru Buat nenek Pokoknya buat teman-teman Makasih banyak yang udah support aku dari awal Terus tuh udah Bantu aku Dalam artian Support dari nol sampai sekarang Dari cita-cita aku Yang dulu pengen Bahagiakan orang tua Udah tercapai sedikit demi sedikit Makasih ya Pokoknya makasih Jangan lupa subscribe Like dan komen Itu punya Kak Asri Babai semuanya Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax